Ada perempuan-perempuan tuh kalau yang udah marah, ngomong gak berhenti. Ketika bertengkar dengan pasangan kita, seringkali kita kesal ketika pasangan kita bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Bahkan bisa tidur nyenyak sampai ngorok. Sementara biasanya para wanita kalau kesal sama pasangannya gak bisa tidur, seperti saya. Nah kita harusnya bereskan. Yang waras ngalah, pembawa damai harus berdamai. Seperti saya merendahkan hati dan berlutut di kaki suami saya dan minta maaf. Mari setiap kita, khususnya bagi para wanita, rendahkan hati yang waras ngalah. Mari hidupi kebenaran, jangan jadi preman. Mari jadi hamba Tuhan yang setia, jangan hidup kayak mafia. Anak orang itu bukan mainan yang kalau rusak tinggal dibuang. Cinta itu bukan untuk coba-coba. Jangan sampai kita ngerusak anak orang, lalu kita buang. Hati itu berharga. Jangan sampai kita ngerusak hati orang, dan kita tinggal begitu aja. Jangan main-main dengan sakit hati, karena orang bisa bunuh diri. Belajarlah berperang bersama Tuhan. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin besar musuh yang kita kalahkan, semakin cakep kita menghadapi persoalan. Kita nggak bisa bandingin hidup kita dengan orang lain. Kalau kita selalu bandingin pasangan kita sama pasangan orang lain, nggak akan pernah ada habisnya. Karena tiap orang ada lebih, ada kurangnya. Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Tetap andalkan Tuhan. Hiduplah takut akan dia, dan harapkan kasih setianya menyertai kita. Siapa sih yang kalau disakiti itu tidak marah? Siapa sih yang kalau sampai direndahkan tidak kecewa? Dan ketika kita marah ketika orang jahatin kita, tentu secara otomatis manusiawinya kita akan berpikir bagaimana kita membalas perbuatan orang. Ketika orang mencelah kita, otomatis kita akan berpikir apa yang kita akan balas dengan perkataan kita. Orang cenderung membela dirinya sendiri dengan membalas perbuatan jahat orang lain. Bahkan ada yang berkata begini, Kalau kamu baik sama saya, saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, saya akan lebih jahat sama kamu. Ada istilah gitu kan? Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus menguasai diri kita supaya kita nggak perlu balas kejahatan orang. Jangan menjatuhkan orang lain untuk naik ke atas. Orang ini untuk sukses, untuk maju, untuk kaya, untuk jadi besar, seringkali pakai hal-hal yang tidak benar. Pakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Pakai cara-cara yang nggak halal. Salah satunya, menjatuhkan orang lain supaya dia sendiri naik ke atas. Contoh, memfitnah teman, menipu teman, mencelakakan teman, memburukkan nama baik orang. Supaya apa? Supaya dia sendiri viral. Jadi dia nebeng sama nama orang yang viral. Dengan mencelah, menuduh, memanipulasi berita. Belajarlah berperang bersama Tuhan. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin besar musuh yang kita kalahkan. Semakin cakep kita menghadapi persoalan. Siapa sih yang kalau disakiti itu tidak marah? Siapa sih yang kalau sampai direndahkan tidak kecewa? Dan ketika kita marah, ketika orang jahatin kita, tentu secara otomatis manusiawinya kita akan berpikir bagaimana kita membalas perbuatan orang. Ketika orang mencelah kita, otomatis kita akan berpikir apa yang kita akan balas dengan perkataan kita. Orang cenderung membela dirinya sendiri dengan membalas perbuatan jahat orang lain. Bahkan ada yang berkata begini, Kalau kamu baik sama saya, saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, saya akan lebih jahat sama kamu. Ada istilah gitu kan? Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus menguasai diri kita supaya kita tidak perlu balas kejahatan orang. Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Tetap andalkan Tuhan. Hiduplah takut akan dia dan harapkan kasih setianya menyertai kita. Kita tidak bisa bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kita selalu bandingkan pasangan kita sama pasangan orang lain, Tidak akan pernah ada habisnya. Karena tiap orang ada lebih, ada kurangnya. Belajarlah berperang bersama Tuhan. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, Semakin besar musuh yang kita kalahkan, Semakin cakep kita menghadapi persoalan.